12 hari menjelang Idul Adha, harga daging sapi di pasar tradisional Tanjung Terpantau stabil. Rata-rata pedagang menjual daging di kisaran harga 100 hingga 130 ribu rupiah per kilogramnya. Pedagang daging mengakui tidak ada kenaikan harga daging jelang hari raya Idul Adha. Harga daging yang paling murah dijual seharga 100 ribu karena daging masih bercampur dengan lemak. Sedangkan daging dengan kualitas bagus atau tanpa lemak dijual dengan harga 130 ribu rupiah per kilogram. Pedagang memperkirakan harga daging sapi akan mengalami kenaikan 3 hari menjelang hari raya. Kedati demikian, kenaikan biasanya tidak terlalu tinggi, hanya berkisar 5 sampai 10 ribu rupiah. Meski harga daging saat ini normal, penjualnya terbilang masih biasa dan tidak ada peningkatan. Pasalnya penjualan daging akan meningkat hanya menjelang hari raya Idul Fitri. Selebihnya pembeli daging saat ini lebih didominasi kalangan pedagang warung maka. Syarif Hidayah, TV Tabalong, melaporkan.